umat ini kesadaran terhadap Islamnya juga luar biasa teknologi tadi juga luar biasa menginformasikan tentang Islam Youtube Ustaz drama itu didengar dimana-mana drama di Jakarta tapi sampai Papua orang dengar Youtube dan seterusnya, jadi Islamnya juga tersebar luar biasa dengan media positif, negatif kira begitu Pak yang berikutnya laptop laptop mati ini lalu kemudian kita berhenti apakah itu mengganggu keyakinan laptop dan sebagainya ini alat kata Allah SWT ikuti sebab kita ini bukan malaikat, kalau malaikat itu bekerja tanpa sebab tanpa alat Allah bekerja juga tanpa alat kita ini umat manusia khususnya umat Islam umat Nabi Muhammad itu harus pakai alat harus ada sebab harus ada ikhtiar kenapa saya tanya Pak Pak mana lebih hebat Nabi Muhammad atau Nabi Musab Nabi Muhammad kenapa Nabi Muhammad gak dikasih tongkat ada kajian yang bagus saya setelah saya pikir-pikir kenapa Nabi Muhammad itu hidupnya itu manusiawi banget beda dengan Nabi-Nabi sebelumnya terlalu banyak mujizatnya tapi Nabi Muhammad itu manusiawi Pak jahit baju kenapa gak Jibril jahitin selesai ke pasar jual beli dagang menikah Pak bukan cuma satu istri orang urusnya istri saya saja luar biasa Pak sebelas Pak kalau dia misalnya orang apa namanya seperti malaikat gak usah nikah kan ada Nabi yang gak nikah seperti Nabi Yahya Nabi Isa kendas itu asad mereka tapi Nabi Muhammad manusiawi yang luar biasa sama dengan kita gak ada bedanya saya sampai menangis baca sejarah Nabi ketika dia dakwah Bapak Ibu dia ceritain saya itu berdakwah ke rumahnya Utba bin Abi Rabia tapi Utba bin Rabia itu menyuruh pembantunya untuk mengusir saya lalu saya diusir pergi masih sendirinya Islam Pak belum ada lalu saya pergi datang ke sana saya diusir lagi Pak kata Nabi Muhammad lalu saya pergi ke rumahnya aman saya Abu Jahat tetapi Abu Jahat itu menghina mencacimaki saya dan sebagainya enti pembuah pendustan akhirnya enti orang baik lalu saya ke sana Pak itu berbulan-bulan Pak bahkan sampai beberapa tahun beliau begitu usir sana entah tolong kesini entah tolong kesini padahal Nabi dan Rasul yang paling dicintai terus kita hanya dapat masalah sedikit udah ya Allah terlalu hebat ini itu ketika Nabi Muhammad naik onta berdakwah ke rumah salah seorang toko Quray ternyata toko Quray sudah tahu Muhammad itu akan datang lalu dia suruh anak-anak buahnya itu nanti kalau dia datang ente ketawain lalu nanti kalau dia naik onta pulang dari sini tarik onta biar dia jatuh dari onta jahat udah datang ini Muhammad assalamualaikum gak diterima ente kapain kita udah punya agama ente ini Muhammad gak usah lah kebohongan ente siar-siar bayangkan Pak menjadi Nabi itu berhati-hati lalu kemudian pulang gitu gak disudukan jadi apa-apain gitu ya kalau kita kan berjarak gitu pasti dikasih air dan sebagainya dia gak akan dikasih apa-apa dihina terus naik ke onta Pak ketika naik ke ontanya itu ditarik ontanya sama jatuh Nabi dari onta yang tinggi sampai patah ada salah satu manusia harusnya naik berdoa ketika di toif juga begitu kan dilempar itu sehingga sahabat ada yang Amar bin Asbong saya lanjut ya hajib badannya habis dilen pari-pari di Nabi Tujjah datang malaikat Tuan Amari dua malaikat baik Muhammad di Nabi Tujjah